Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum atau KPUDIY secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan pemilu 2024 pada selasa 19 Desember 2023. Acara ini dihadiri ke PoldaDIY Irjenpol Suwondo Nainggolan yang didampi Kepala Biro Operasi PoldaDIY Kombes Pol Deddy Rahman Dayan dan Kepala Bidang Hukum Kombes Pol Elvianus Lauli. Sedangkan dari KPUDIY dihadiri Ketua KPUDIY Ahmad Siddiqui. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan kelancaran proses demokrasi di Provinsi Diy. PoldaDIY dan KPUDIY sepakat untuk bekerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan pemilu 2024 sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan aman dan nyaman. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa keamanan di Diy bukan hanya sekedar situasi, melainkan suatu investasi. Mengingat bahwa pendapatan masyarakat Diy bergantung pada sektor pariwisata dan pendidikan yang menampung banyak orang, perlu adanya perhatian khusus terhadap keamanan. KapoldaDIY juga menyoroti partisipasi luar biasa dari masyarakat dan stakeholder, serta mengharapkan kerjasama semua pihak dalam menjaga keamanan di Yogyakarta. Sementara itu, Ketua KPUDIY juga menegaskan pentingnya kerjasama ini dan percaya bahwa sinergi antara KPUDIY dan PoldaDIY akan memberikan kontribusi besar dalam mengamankan dan mengelanggarakan pemilihan dengan integritas tinggi. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 19 Desember 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 11 kejadian, yakni 2 kasus penganiayaan, 1 kasus penerasan, 1 kasus curat, 1 kasus pencurian, 3 kasus penipuan, dan 3 kasus pengelapan. Demikian Kota Jogja News edisi hari ini. Mari, suksesan melahiran pemilu 2024, pemilu aman dan damai untuk Indonesia maju. Saya, Yudku Dewi Kantari, terima kasih dan salam. Dari beratah.